bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di alamin walid jambi channel inspirasi untuk usaha dan budidaya gedung walid oke teman teman kita sekarang ini hari yang ke berapa yang ke 28 kalau gak salah teman teman ya ini dengan pekerja 4 orang jadi ini tahapan baru sampai ini ya pemasangan lantai 2 pemasangan lantai 2 pemasangan batu ya kemudian bagian bawah juga sudah di plaster sebagian ini void nya nanti disini ya ini sudah membuat kolam nanti saya buatkan kontennya juga teman teman nah oke sebelum melanjutkan video terlebih jauh agar subscribe like dan share dan nyalakan notifikasinya agar berlangganan video video terbaru di alamin walid jambi oke guys kita sekarang membahas masalah secara pemasangan benang untuk pemasangan batu cara tarik benang untuk pemasangan batu nah biar teman teman lebih paham ada pun caranya yang pertama memang harus kita siapkan benang teman teman kemudian paku dan juga kait yaitu kait benrat nah oke yang pertama langkah pertama adalah kita ukur kita ukur ini kan tiang udah saya load semua teman teman ya kalau misalkan tidak menggunakan load itu harus ini ya harus di load ulang nah ini ketebalan hebel kan 10 cm jadi ini ketebalan balok tiang ini 20 cm jadi kita ambil asnya aja teman teman kita buang 5 cm di pinggir sebelah luar dan 5 cm di pinggir sebelah dalam nah ini kita tandain ya bagian bawah dan bagian atas nah kita paku pasangin paku teman teman nah nanti ini akan kita pasangin benang nah teknik pemasangan benang juga kalau bisa jangan diikat mati teman teman jangan diikat mati nah ini benang yang saya kumpulkan itu dari lantai 1 memasangkan batu di lantai 1 kita gulung gulung lagi ya biar ya hitung hitungan hemat hemat sedikit lah teman teman ataupun kita udah gak repot repot lagi memasang kawat apa segala macem nah ini kita ikat seperti ini ya ikat seperti ini nah ini sudah jadi ikatannya karena ini bagian dari bawah dari lantai 1 nah kita tinggal cantolin teman teman kita cantolin kemudian tarik sekencang kencangnya tarik pokoknya sekencang kencangnya sampai akhir-akhir talinya itu gak putus gitu ya makin kencang makin bagus karena dia kan nanti kalau gak kencang itu bisa lepas nah ini kita ikat juga di bagian bawahnya nah seperti ini ya ini kan nanti setelah selesai ini kita bawa lagi ke atas ke lantai 3 dan ke lantai 4 seperti itu nah oke sebelah sisi tiang 1 sudah ini kan harus menggunakan 2 tiang ya nah ini kita pasang lagi sebelah sini yang sebelah sini juga ini kita buang 5 cm dari bibir luar nah 5 cm jadi nanti balok timbul teman teman sebenarnya sih kalau misalkan gak ada perencanaan penambahan gedung selanjutnya ataupun penambahan luasan ini saya rata-rata pinggir ya jadi karena ada penambahan jadi kita harus baloknya harus timbul karena untuk pemasangan lantai nantinya itu agak susah kalau gak timbul kita harus bobok jadi kita timbulin aja nah oke di bagian atas juga 5 cm teman teman buang 5 cm nah ini kalau tidak pakai benang pasti ini teman teman pasti ini ya pasti merot-merot begitu juga batu bata itu juga harus menggunakan benang nah seperti ini oke ini tandanya hilang ya oke kita garis ulang teman teman jadi garis ulang 5 cm jadi ini tinggi tiangnya itu 225 teman teman 2 meter 25 cm sedangkan baloknya baloknya itu kan 25 cm jadi dia bersih di atas balok itu 2 meter setengah karena dia kan siripnya duduknya di atas balok nah oke kita ambil lagi satu buah lagi satu buah untuk kita tarik lagi di bagian sisi tiang ini ini lebih simpelnya kalau menggunakan kayu itu kan sebenarnya kayu juga bisa ditempel disini kita tempel kayu tapi itu mudah lepas teman teman malah lebih repot nah ini kita cantolin lagi seperti ini kita tarik sekencang-kencangnya teman teman ya kita tarik sekencang-kencangnya nah kemudian kita tandain batas mana oke kita kita ikat simpul kita ikat simpul jadi itu gak ikat mati jadi kalau misalkan udah selesai tinggal dilepas nah oke udah selesai kemudian kita tarik benang untuk rata batu nah ini juga benangnya sudah ada sudah ada kawatnya malah teman teman ini saya sarankan menggunakan kawat bendrat ya setiap sisi ujung talinya ataupun bisa menggunakan kawat kawat ikat yang lebih besar itu lebih bagus teman teman kalau misalkan kawat bendrat kan dia mudah letoy ataupun mudah lemes ataupun mudah lepas lah seperti itu nah ini kita ambil satu tali ini kan tali dari bawah juga ini di bagian tiang ada kemudian bagian perata batunya ada ini sudah ada kawatnya malah oke ini sudah saya ambil kemudian selanjutnya adalah cantolkan itu kawatnya ke ini ya ke benang yang kita pasang tadi nah ini bentuknya seperti ini seperti mata kail ya kita cantolin seperti ini oke kita cantolkan kemudian kita tarik ke tiang sebelahnya berarti yang sebelahnya kita tarik ini mal ini ya yang saya injek ini mal balok jadi itu mutili fungsi teman teman mal balok itu ketika sudah dilepas ditaruh disitu untuk injekkan ataupun untuk perletakan batu tapi dibalik ya tripleknya menghadap ke bawah biar dia gak rusak jadi batu itu kan nanti posisinya di atas ini di atas mal ini nah oke kita cantolin disini ya tarik sengecang-ngecang ya teman teman tarik nah oke ini kita tarik kemudian kita kita baguskan untuk ini ya untuk bendratnya ya kita luruskan nah oke udah selesai seperti inilah jadi dia sistemnya untuk untuk naik turunnya lebih lebih mudah lebih mudah nah oke kalau tidak menggunakan kawar itu pasti dia mudah putus teman teman itu jamin pasti benangnya sering putus ataupun pasti sering-sering putus benangnya kalau tidak menggunakan bendrat nah oke seperti itu ya nah itu Pak Haji Pak Haji Wanda namanya nah seperti ini ini batunya kita naikin ini belum menggunakan ini gerek ya karena memang masih lantai 2 nah seperti ini sudah selesai tinggal turun naik turun naik batunya sampai ke ujung nanti nah seperti itulah cara pemasangannya teman teman cara agar batu itu benar-benar rata usahakan kenceng karena apalagi kalau misalkan lantai 2 lantai 3 itu kalau tidak kenceng terkena angin itu ketika masang batu ini goyang jadi ketiup angin itu belok jadinya nah ini sudah selesai ya ini sekitaran 2 jam ya sekitaran 2 jam ataupun 3 jam sebanyak ini yang bisa dipasang ini tingginya tinggi 8 8 x 2 itu berarti 1 meter 60 x 4 4 meter ini nya lebarnya nah agak cepatnya teman teman mungkin ini besok kami usahakan mungkin 2 hari ini sudah selesai pemasangan batu atau pemasangan kolongan angin jadi kita tinggal cor balok balok lantai 2 menuju lantai 3 nah seperti itulah seterusnya teman teman ini juga kan mal sudah selesai semua ya ini malnya sudah clear sudah selesai usahakan lemnya agak banyak ya kalau lantai 2 lantai 3 itu usahakan paling tidak 3 garis lah teman teman kalau lantai 1 sih dia kan masih apa namanya dia duduknya lebih lebih bagus sekarang posisinya di dasar lantai 3 usahakan lemnya itu 3 titik atau 4 titik semakin banyak semakin banyak tapi mungkin memang lebih boros teman teman seperti itu memang ini lemnya lebih irit teman teman lantai 1 ini hanya menghabiskan 5 botol setengah berarti 5 tidak sampai 5 liter 1 botol akan 900 mili sekitar 4 liter setengah cuma teman teman oke oke guys terima kasih kalau teman teman menggunakan baterainya gunakan lem leo thank you terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati